Apa sih pentingnya ASI nih bagi kesehatan si buah hati? Silahkan Baik, nah Mas Diki mohon izin ya Sebelumnya mungkin kita sangat paham ya ASI itu nggak cuma berguna buat si buah hati ya Nanti kita akan detilkan Tapi secara umum saya ingin meremeander lagi nih ibu-ibu ya Betapa ASI itu luar biasa ya ASI adalah anugerah Anugerah dari Tuhan ya untuk semua manusia gitu ya Semua bayi manusia gitu Dan ini keuntungannya tidak hanya untuk sang bayi tadi Tapi juga buat ibunya ya Masya Allah gitu Beberapa penelitian itu menemukan ya Betapa menyusui itu bisa membuat ibu cepat pulih setelah melahirkan Kemudian mengurangi resiko kanker ya Dari kanker payudara, ovarium Dan mengurangi juga resiko diabetes tipe 2 Kemudian bayi keluarga Bayi keluarga itu akan membuat bonding Secara ekonomi juga lebih nyaman ya Karena nggak harus beli susu ya Dan bayinya tidak sering sakit Sehingga biaya untuk perawatan kesehatan lebih rendah insya Allah ya Nah bagaimana dengan lingkungan ASI itu nggak bikin limbah ya Bapak Ibu ya Kalau sebaliknya makanan tambahan gitu ya Pengganti ASI itu pasti membuat limbah Limbah kardus, limbah kaleng dan sebagainya ya Dan bagaimana kalau dalam suku negara Maka selain ekonomi tadi ASI menyumbangkan generasi yang sangat berkualitas Ya ini sebagai preview ya Kita masuk nih ke topik yang tadi Mas Dikit tanyakan ya Apa sih gunanya ASI untuk buah hati Ini mudah-mudahan akan menjadi strong way kita ya Ngapain sih gitu ya harus memperjuangkan ASI ini gitu ya Jadi sebetulnya gampangnya nih ya ASI itu komponen yang sangat penting Jika kita ingin buah hati kita tumbuh kembangnya optimal Itu sudah mencakup segalanya Nanti saya detilkan ya Nah Bapak Ibu semua Kita sangat faham Untuk tumbuh kembang optimal itu kan ada 3 faktor ya Ada ASU ASI ASA Nah ASI itu memberikan semuanya Gitu Jadi kalau dari ASUnya misalnya ya ASI itu merupakan makanan yang paling ideal Untuk bayi manusia gitu ya Nah kenapa? Karena zat gizi yang dikandung ASI itu Pas banget gitu Tepat banget komposisinya Jenisnya gitu Dan itu mudah dicerna Contoh misalnya ya Protein Protein dalam ASI Manusia itu ya Sebagian besar itu adalah whey jenisnya Bukan kasein ya Ini berbeda dengan susu sapi Kenapa whey? Whey itu jadi mudah dicerna Gitu Sehingga kalau ASI itu gak banyak sisa ya Gitu Kemudian lemak Lemak dalam air susu ibu itu Mengandung lipase juga Untuk mencernasi lemak itu Sehingga mudah dicerap Gitu Ini sangat berbeda dengan Susu sapi juga ya Kemudian misalnya ASI itu Mengandung besi yang mudah diserap Mungkin kandungan besinya Tidak sebanyak susu sapi Tapi lebih mudah diserap Jadi terbukti ya ASI itu Makan yang paling ideal Karena Mengandung komposisi yang Sesuai Dan mudah dicerna Nah bahkan ASI ini Bisa mencukupi kebutuhan gizi Sampai 6 bulan Gitu Makanya ini sangat penting banget ya Kita mungkin sering denger ya Mas Diki ya Ibu-ibu semua Bapak-bapak semua Istilah stunting nih Lagi hot ya Sekarang ya Ya stunting itu kan Perawakan pendek Gitu ya Anak-anak yang usianya Yang tinggi badannya itu Di bawah Normal gitu ya Perawakan pendek Bahkan Di bawah minus 2 gitu ya Kalau ada standar deviasi Dan itu disebabkannya kekurangan gizi Terutama protein Ya jadi kalau Kalau diberikan ASI Apalagi eksklusif Insya Allah Bisa menurunkan Salah satunya problem sekarang itu Stunting itu ya Nah kemudian ASI tadi Seperti yang Mas Diki Mention di awal ya Bisa melindungi infeksi Gitu Nah karena komponen ASI itu Memang terdiri dari beberapa Jat anti-infeksi Dari mulai darah putih Dari mulai ada Imunoglobin A-nya Kemudian ada Misalnya jenisnya oligosacarida Gitu Nah ini Sangat membantu Bayi untuk Melindungi dirinya Dari infeksi Kenapa? Karena Awal-awal kelahiran Sampai 2 tahun itu Kakak dalam tubuhnya Masih lemah Gitu Sehingga Dengan diberikan ASI Mereka terlindungi Salah satu yang Kemudian Secara penelitian terbukti Adalah Melindungi Penyakit Diare Dan pernafasan Saluran Invensi Saluran nafas atas Yang nanti akan berkembang Menjadi penemoni Nah yang Kita ketahui Diare dan penemoni itu Penyebab nomor 1 Kematian pada anak Di bawah 5 tahun Sehingga Pemberian ASI ini Secara signifikan Akan menurunkan Kematian Anak Angka kematian Anak Di Indonesia masih cukup tinggi Bapak Ibu Di 5 tahun itu Kurang lebih Hampir 20% 19, sekian Angka kematiannya Jadi dengan ASI Terbukti Bisa diturunkan Nah selanjutnya ASI itu Tidak menyebabkan Alergi Ya mungkin Bapak Ibu Sekarang sering dengar Istilah Alergi Susu sapi Gitu ya Wah bayi saya Gak bisa nih Merah-merah lah Mencerat lah Segala macam Pakai susu sapi Nah ASI tidak akan Menimbulkan Alergi Karena memang Sifatnya Hipoalergenik Dan kemudian Kalau secara Kita teliti tadi Protein yang Kemudian sering Menyebabkan alergi itu Kalau dalam ASI Jenisnya itu Wei Wei itu tidak Menyebabkan alergi Jadi kan alergi itu Biasanya picu protein Ya Mas Diki ya Nah Dalam ASI Kenapa hipoalergenik Karena proteinnya itu Adalah whey Bukan kasein tadi ya Dan wheynya itu Jenis Lactalbumin Yang itu sangat Hipoalergenik Ya Kemudian Di ASI itu juga Terdapat faktor Fertumbuhan Yang akan Membantu Membantu Perkembangan Usus bayi Nah Dan penting juga nih ya Bapak Ibu semua ASI itu Gak bikin Gak cuma Bikin anak Sehat Ketika Kecil ASI itu Bahkan Sampai puluhan tahun Kedepan Sampai Empat puluh tahun Sampai kayak saya Empat puluh tahunan Itu masih protektif Terhadap Penyakit-penyakit Degeneratif Misalnya Kardiofaskular Jantung Hipertensi Gitu ya Penyakit seperti diabetes Itu masih protektif Bayangkan Jadi tidak hanya Sehat ketika Kecil ya Balita Tapi sampai jauh Kedepan Gitu Itu kurang lebih mungkin Mas Diki ya Kalau untuk Bayinya nih Gitu ya Itu baru asuh loh Asihnya apa Asihnya Asih itu kan Ungkapan kasih sayang ya Bagaimana Misalnya gini Bayi pengen nenen nih Ada keinginan Kemudian ibunya Langsung netekin Itu kan Jadi Serve and respon Gitu ya Istilahnya sekarang ya Gitu Jadi Ada respon dari lingkungan Ketika bayi punya keinginan Itu secara psikologis Membangun Apa Membangun Trust gitu ya Dan akhirnya Membangun bonding yang bagus Antara ibu dan bayi Outputnya Bayi Lebih cerdas secara Interaktual Kemudian secara Apa Secara perilaku ya Diteliti ini ada penelitian Kedepannya itu Gangguan perlaku pada Bayi-bayi yang diberi Asih itu Lebih sedikit Dibandingkan yang tidak Diberi Asih Gitu Jadi Masya Allah ya Tidak hanya Masalah nutrisi Gitu ya Masalah kesehatan Secara fisik Tapi secara mental juga Asih menyumbangkan Kebaikan yang banyak Nah Satu lagi Asah nih Asah ketika proses Memberikan Asih ya Didekap bayinya Ditatap Kemudian dibelayah Mas Dik ya Gitu ya Jadi penting nih Ibu-ibu juga Kalau netekin tuh Fokus ya Tidak sambil Sambil lihat Pro-school gitu ya Belanja online Tidak gitu ya Karena ada proses Asah Tatap matanya Kemudian belay Pada awal-awal kehidupan Stimulasi yang paling penting Adalah Semua organ sensoris Bayi Nah ketika proses Menyusui itu Kita lalui dengan bayi Itu adalah Stimulasi yang luar biasa Untuk perkembangan Bayi kita Jadi lengkap ya Dapet semua Asahnya dapet Asihnya dapet Asuhnya dapet Sehingga Pasti insyaallah gitu ya Tumbuh kembangnya lebih optim Gitu Baik Sampai jumpa di video selanjutnya